Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Semoga sihat-sihat semua Kita tahu sekarang sering hujan Dan masih ada beberapa lokasi yang masih banjir ya Entah di Malaysia ataupun Indonesia Keep safety untuk semuanya Semoga senantiasa diberi keselamatan Amin Oke, kaitannya dengan Liga Super sudah bermula Sampai pekan ketiga Dan salah satu yang menjadi sorotan Adalah di beberapa perlawanan Kita tengok kondisi padang yang sangat teruk ya Ketika Selangor melawan Sri Pahang Kita tahu menjelang babak kedua akhir Padang yang sangat teruk itu Sangat tak enak untuk ditonton Dan pemain-pemain juga mengalami kesulitan ya Untuk melakukan pola permainan Melakukan pasing-pasing bola datar Itu agak kesukaran Karena bola jatuh agak cepat Kadang pantulahnya itu tidak Seperti ketika tak tergenang hujan Jadi agak seke-seke tergenang ya Jadi memang sangat tidak layak Dan secara visual pun tidak enak ditengok Nah itu tidak cuma sekali Selepas itu yang paling kentara juga Ketika kita tengok coaching CTFC melawan Sabah ya Di balik kemenangan Sabah Kita juga dipertontonkan kondisi padang yang teruk Di tengah Liga Super Malaysia Yang nampaknya ingin terus berkembang ya Mendapatkan tajaan yang lebih besar Dan ada rencana Tahun ini untuk penggunaan varta di Liga Atau di kompetisi yang lain gitu Tapi ini salah satu juga permasalahan Kita tahu memang selangor ada program untuk Menuju stadium baru Tapi untuk menuju ke sana pun Harusnya sebenarnya disiapkan juga gitu ya Dan kita tahu salah satu yang fokus Ataupun concern dengan hal tersebut Adalah Tungguma Kota Johor Yang sudah memberikan contoh dengan Apa yang sudah diperlakukan oleh TMJ dengan Johor Darul Tazim Terganu juga kalau aku tak silap Kualitas rumputnya juga oke ya Aku tak tahu Kalau Sabah kalau aku tengok Itu nampak oke tapi Sudah diganti rumputnya atau belum gitu ya Jadi kualitas rumput dan juga Drainase itu selalu TMJ sering cakap soal itulah pentingnya Dan ternyata memang ada usaha dari Menporanya Malaysia Atau dari Menteri Belia dan Sukan Malaysia Untuk mengatasi hal tersebut Yang ternyata juga Itu ada kaitannya dengan gagasan Dari Tungguma Kota Johor Ini menarik ya Bagaimana Ya memang ya Mungkin kalau tak hujan Tak terlalu terlihat ya Tapi kalau hujan itu Sudah kelihatan kualitas rumput Yang dipakai JDT Yang sekarang ini Atau dibandingkan dengan yang sebelumnya Dan juga nanti Kualitas teranasi juga kelihatan Kalau hujan gitu Apalagi terus-terusan Kayak musim sekarang Ini aku baca dari MakanBola.com Hanah Yeoh Betul ini ide TMJ Menteri Belia dan Sukan Hanah Yeoh Menyambut baik Ideal Serta pandangan pemilik klub Johor Darul Tazim DYM Tunku Ismail Ataupun TMJ Yang mensadangan agar Setiap stadium negeri Menggunakan jenis rumput Yang berkualiti Demi memastikan Mutu saingan Liga Malaysia Musim ini Lebih kompetitif Kerajaan telah Menawarkan Perbadanan stadium Di setiap negeri Gerang Untuk menukar rumput Hanah Yeoh Dalam tulisannya di Instagram Pada semalam Menjelaskan bahwa Ide tersebut merupakan Buah pikiran daripada TMJ Betul ini ide DYM Untuk mencadangkan Lebih Banyak stadium Di seluruh Malaysia Mempunyai padang rumput Yang berkualiti Tulis Hanah Yeoh Hanah Yeoh Ketika ditemui Di Wismal FEM Memaklumkan Bahwa kerajaan Di bawah Kementerian Belia dan Sukan Ataupun KBS Telah bersetuju Menawarkan Rumput baru Jenis Zeon Zosia Untuk ditukar Di setiap stadium negeri Proses penukaran rumput Dari Kogres Ke Zeon Zosia Di setiap stadium negeri Ini dijangka bakal Bermula pada Pertengahan Atau penghujung tahun Setelah pihak KBS Menerima maklum Balas Daripada setiap Exko negeri Jika mereka bersetuju KBS akan menajak Kos penukaran rumput Manakala Kos penyelenggaraan Pula perlu ditanggung Setiap negeri Ini menarik ya Kalau memang ini Benar-benar diterapkan Di Malaysia ketika ini Hanya dua stadium Yang menggunakan rumput Selayan Kogres Yaitu Stadium Sultan Ibrahim Yang menggunakan Zeran Zosia Dan juga Stadium Sultan Mizra Zendil Abidin Yang menggunakan Rumput Rumput jenis bermuda Princess 77 Rumput bermuda Princess 77 Nah ini adalah Padang Ataupun stadium Dari Terengganu Yang kita tengok Sangat oke lah ya Mungkin minimal itu Yang digunakan Tapi Gagasan dari TMJ Adalah ke Zeon Zosia Ya tentu saja Itu berarti sama dengan Yang digunakan oleh JDT Nah itu Dipertegas lagi Kalau kita baca Beharian.com ya Boleh belanja Puluhan juta Tapi Padang 900.000 ringgit 900.000 ringgit Malaysia Tak boleh buat Nah ini adalah Komentar dari Tunku Mangkota Johor Pemilik klub Bola Sepak Johor Darul Tazim Tunku Ismail Sultan Ibrahim Menggesa Semua pihak Terbabit Menaik Taraf Padang Stadium Masing-masing Kepada rumput Yang berkualiti Beliau yang juga Tunku Mangkota Johor Berkata demikian Menerusi Satu komen Di salah satu Laman Instagram Peminat Bola Sepak Yang memetik Mengenai tawaran geran Daripada Kementerian Belia Dan Sukan Bagi menungkar Rumput Zeon Zosia Untuk Stadium Negeri TMJ menjelaskan Rumput lembu Atau Koges Tidak lagi sesuai Digunakan dalam Bola Sepak Modern Tanya Hanah Yeoh Menteri Belia Dan Sukan Cadangan Dan idil siapa Kalau nak tunggu Pemilik Atau Presiden Klub Sampai bila-bila Rumput lembu Boleh belanja Berpuluh juta Setiap tahun Tetapi kadang 900 ribu ringgit Malaysia Tak boleh buat Kalau aku kursin Itu 900 ribu ringgit Malaysia Itu 3 miliar Nah mungkin ada Pemain itu Kontraknya segitu ya Itu mungkin juga Ukuran Malaysia Itu murah ya Tapi untuk Padang Tak boleh gunakan Macam itu Sayangnya Itu yang digredisi Oleh TMJ Baru-baru ini Saya ada beri cadangan Kepada seorang Pemilik klub Saya cakap Buat masa Menunggu Stadium baru Siap Tukar padang Stadium Yang pakai Sekarang Paling kurang Apabila Stadium baru Siap Anda mempunyai Dua padang Berkualiti Nah kita tahu Ini yang sedang Membuat Stadium baru Siapa ya Pakai ini Mengarah ke selangor Dia jawab FM Persatuan bola sepak Malaysia Kena bantu Sejak bila Badan induk Yang bertanggung jawab Antas Infrastruktur klub kita Tapi inilah Akibatnya Apabila ada Pemilik Atau presiden Yang tak minat bola Tetapi mengguna Bola sepak Demi agenda lain Tulis TMJ Nah no comment Soal ini ya Komen TMJ itu Turut mendapat reaksi Daripada Hanah yang mengakui Bekas presiden FM itu Memang mencadang Supaya lebih banyak Padang stadium Di negara ini Memiliki rumput Yang berkualiti Betul Ini ide Dwayem Tunku Memention Instagram TMJ Untuk mencadangkan Lebih banyak stadium Di seluruh Malaysia Mempunyai padang Rumput yang berkualiti Kata Hanah Kualiti beberapa Padang stadium Yang digunakan Dalam saingan Liga Malaysia Bagi saingan Musim ini Dilihat masih Mendapat kritikan Sesetengah pihak Berikutan permukaan Padang yang kurang Berkualiti Gelanggang Keramat Squad Harimau Malaya Stadium National Bukit Jalai Juga dilaporkan Dalam proses Untuk penukaran Rumput kepada Jenis Zeon Zosia Yang dijangka Siap Oktober ini Nah ini menarik Karena Aku sendiri Tengok ya Aku yang Ke highlight Itu ketika Melawannya Selangor Melawan Sri Pahang Itu stadiumnya Memang sangat teruk Ketika hujan Terus-menerus Ya sangat layak Dan kemudian Kucing Siti Melawan Sabah Juga macam itu Selain memang Mengganggu Permainan Kedua klub Pemain-pemain Tentu tak boleh Mendapatkan Kemampuan terbaik Dalam skemat Permainan Dan yang paling berbahaya Adalah Selain Itu adalah Faktor kecederaan Yang lebih Berpotensi Lebih banyak terjadi Karena Bola terhambat Laju bola Sangat pelan Sehingga Air mengenang Jadi potensi terjatuh Keples Macam itu Lebih tinggi Itu Membuat potensi Kayaknya untuk Mengalami kecederaan Lebih besar Kalau bermain Di kondisi Padang macam itu Karena yang dikeluarkan Juga Energinya lebih besar Nah mungkin itu Dan kita tengok Apakah nanti ini Akan diimplementasikan Dengan baik Kalau memang ini Benar terjadi Ini sih Kredit Untuk Menporanya Malaysia Kementerian Beliasukan Dan juga Untuk TMJ Yang memberikan Gagasan macam ini Kalau memang Nanti akhirnya Diwujudkan Ini sangat-sangat Membantu Kalau memang Disponsori oleh Kementerian Sedangkan Untuk Maintenance Ataupun perawatannya Diberikan kepada Club Ataupun negeri Menarik Kalau memang Ini benar-benar Tercapai Respect Untuk Yang punya Gagasan macam ini Mungkin itu dulu Video kali ini Kalau ada kisah Mohon maaf Sampai ketemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati